Intro Rizky Bilar tak bisa mengelak segala apa yang ia tutupi, akhirnya terungkap. Kini bukti kuat telah dikantongi pihak kepolisian. Polres Jakarta Selatan telah menetapkan aktor tampan Rizky Bilar sebagai tersangka kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan istrinya sendiri, yaitu Lesti Kejora. Setelah beberapa minggu kasus dugaan KDRT dan perselingkuhan ini beredar, kini telah ditemukan titik terangnya. Pihak kepolisian telah mempunyai bukti kuat tentang semua permasalahan ini. Setelah bukti kuat ini ditemukan, akhirnya status Rizky Bilar dinaikkan menjadi tersangka. Suami Lesti Kejora ini diduga telah menganiaya istrinya sendiri sampai mengakibatkan penyanyi dangdut itu mengalami banyak luka. Tindak kekerasan ini dilakukan pada hari Rabu 28 September di rumah mereka sendiri, yaitu di Jilanda, Jakarta Selatan. Kejadian ini bukan pertama kalinya dilakukan Rizky Bilar, tetapi sudah sering dilakukan namun tak separah ini. Pertengkaran hebat ini terjadi karena Rizky Bilar ketahuan memiliki wanita idaman lain selain Lesti. Semua itu terbukti saat Lesti menemukan sebuah jet mesra dari seorang wanita di HP Rizky Bilar. Untuk sementara tentang video rekaman CCTV yang tersebar di media sosial itu yang menunjukkan adanya dugaan perbuatan kekerasan yang telah dilakukan Rizky Bilar telah dibenarkan oleh pihak kepolisian. Karena video itu adalah salah satu bukti yang sangat kuat dan sudah diserahkan dari pihak Lesti Kejora pada pihak penyidik. Selama kabar berita Rizky Bilar ini menghebohkan jagat maya. Kabit Humas, Polda, Metro Jaya, Kombes Pol, Endra Julfan membuat sebuah pernyataan resmi. Ia telah mengungkapkan kronologi perubahan status hukum suami Lesti Kejora termasuk juga tentang bukti kuat hasil visum dari Lesti Kejora. Kini Rizky Bilar menjadi calon pesakitan. Endra Julfan mengatakan bahwa pihak penyidik menyiapkan hukuman untuk suami Lesti Kejora. Penjara telah menanti Rizky Bilar. Dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Perbuatan ini merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dimana sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004. Pasal yang akan dikenakan pada selebritis Muhammad Rizky atau Rizky Bilar itu 5 tahun penjara. Ujarnya. Kita doakan saja semoga masalah ini bisa cepat terselesaikan dengan lancar dan baik. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya.